Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah hari ini hari Senin tanggal 11 Maret 2024 besok sudah puasa insyaallah tanggal 12 Maret Selasa hari ini saya libur persiapan awal puasa ya di cuti bersama ini seluruh pendidik niler barusan dari belakang ngasih makan ayam terus ke kebun ternyata ada pepaya yang jatuh ya ya ini paling seminggu lagi bisa dimakan ini masih kayak gini dan juga tadi sempat manen pukung singkong dua batang karena rubuh karena terlalu banyak kena sinar eh kena sinar kena angin hujan angin kemarin itu jadi beberapa batang pohon singkong saya rubuh terus kalian tak cabut tadi dapat ini lumayan bisa dibuat kolek untuk buka puasa atau dibuat singkong krispi ngeler ini ada meja dibuat oleh Cak Udin tetangga saya depan rumah ini kayu yang bawah ini kayu jati yang yang atas ini triplek ketebalan 8 mili kayaknya kemarin ya atau berapa gitu pokoknya tebal sekali yang paling tebal dan yang paling bagus sisa dari saya membuat meja pingpong ini ada sisa tak suruh sekalian buat meja tuh belum tahu ongkosnya berapa kemarin buat meja ini ongkosnya 700 ribu tuh kayu sama tripleknya dari saya kayu bawahnya itu kayu jati Oke kita lihat kesini update kolam bebit Alhamdulillah hari ini 100% tidak ada kematian berarti airnya sudah tertreatment dengan baik airnya sudah mengalami fermentasi atau barunya sudah mateng setelah jadi ini sudah mateng sekali airnya tidak ada racun tidak terkontaminasi bakteri sehingga lili lebih mudah beradaptasi dan nyaman dia nggak ada kematian sama sekali ini pun juga begitu eh tidak ada kematian sama sekali kemarin masih ada kematian nah nggak ada kematian Hai nggak ada kematian Alhamdulillah sudah saya cek tadi biasanya satu ekor dua ekor ada yang mati dan itu biasanya yang yang saya tutupi ini yang saya tutupi karung ini kemarin juga kemarin pagi karena libur hari minggu sempat saya manen dapat 12,5 kilo lumayan 12,5 kilo penyeritan segaligus pensortiran ini dapat 12,5 kilo sudah laku nanti ada sisa mungkin dua atau tiga kilo buat megangan diantar ke tetangga-tetangga jadi sudah saya sortir ini remaja ini kecil ini tengahan ini siapa ane isi 12 ini kalau saya panen sekitar 15 kiloan yang lain remaja-remaja dan kecil atau disana juga ada sih yang ini 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 juga remaja hampir siapa saya panen juga yang dua ini dua tong yang lain kecil-kecil ini sudah tak serit 1 2 3 4 5 6 7 hai 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 Alhamdulillah Alhamdulillah 2000 ekor bagi tujuh berapa ya terlihat tiga ratus ekoran ini satu dua tiga empat lima enam tujuh ya sudah standar 7 7 tong untuk yang terakhir kali bibit dua ribu ekor saya pindah ke sini pertamanya tujuh dua ribu saya bagi empat tong setelah itu empat tong li enam tong sekarang saya tambahin satu tong 7 karena ada satu tong yang kosong habis pencortiran kemarin 12,5 kilo gitu update leleh insyaallah ini satu minggu lagi persiapan untuk yang ini saya pindah ke kolam tong jadi mungkin dua atau tiga atau sampai empat tong harus kosong untuk dipindah dari kolam bibit ke kolam tong nanti paling tidak tiga tong nanti kosong harus di segera dipindah dan ini diisi bibit baru gitu seterusnya kita bisa membuat ekosistem tuner update hari ini untuk lombok ini kemarin saya lakukan pemotongan ya ini ini sudah cukup baru trubus baru ini pemotongan 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 karena untuk ia melakukan pengkerdilan ya supaya pendek ini dibantu anak saya ini sudah siap Mas Dapah main pingpong tapi saya juga sudah disiapkan ini nah sarapan nasi goreng leh disapu dulu leh kotor leh sebentar leh tapi tak makan sampai ngapu terus kita api oleh energi kita main pingpong ini leh kotor leh enak anak pinter nak eh tak sarapan dulu leh makasih update kolam update meja update kates singkong leleh lombok semuanya terupdate Assalamualaikum harapan sih